Bupati Jumper dan Kepala Kantor ATR BPN Jumper menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPKRI. Apresiasi tersebut diberikan atas upaya mensertifikatkan aset tanah milik pemerintah daerah secara maksimal. Namun sayangnya pemirsa informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada tajum berita Jumper kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jumper1tv.id. Saya Prima Kinke mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam 1TV. Dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diselenggarakan di Surabaya, Ketua KPK Republik Indonesia yang didampingi oleh Gubernuri Jawa Timur menyerahkan apresiasi dan penghargaan kepada Bupati Jumper Hendi Siswanto dan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Jumper Ahyar Tarfi atas upayanya dalam mensertifikatkan aset tanah milik pemerintah daerah secara maksimal. Bupati Hendi mengaku bangga dan menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pihak yang berperan aktif dalam memberikan support dan sinergi untuk mewujudkan pengamanan aset Pemkap Jumper melalui pembuatan sertifikat. Alhamdulillah tadi kami juga mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari KPK bahwa Kabupaten Jumper salah satu Kabupaten yang bisa menyelesaikan mensertifikatkan aset daerah udah 100% dan Alhamdulillah dan terima kasih juga dari Pak Kanwil BPN, ATR BPN Provinsi Jawa Timur dan juga terima kasih kepada Pak Kepala Kantor, ATR BPN Kabupaten Jumper Bang Ahyar, terima kasih supportnya sinergi seperti ini mewujudkan kita bahwa aset yang ada di Pemkap Jumper sekarang sudah clear, aman semuanya karena aset yang kita miliki sudah bersertifikat semua dan itu dengan apresiasi oleh KPK. Terima kasih. Selain Kabupaten Jumper, sejumlah Kabupaten dan kota lain juga mendapatkan penghargaan bergensi tersebut. Dari Surabaya, Tim Liputan Jumper 1 TV melaporkan.